Bentang alam Pulau Lombok dan Memesona merupakan anugerah alam yang selalu menarik untuk menjadi medan petualangan. Salah satunya di daerah Sekotong, Lombok Barat yang lautnya masih benar-benar terjaga kebersihannya. Saat ini saya bersama Bang Erlan sedang menuju ke Rambang untuk melihat prosesi budidaya salah satu biota laut yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, sudah sampai kita di tempat tujuan saya, yaitu tempat budidaya Kerang Abalon. Ini Kerang Abalonnya yang sudah siap panen ya Pak. Secara bentuk, kerang pemakan alga ini sedikit berbeda dengan jenis kerang pada umumnya. Muluska satu ini hanya memiliki satu sisi cangkang dan hidup menempel, serta merambat di bebatuan karang. Oke, sepatulah. Alas satu tempat sendiri ini isinya kira-kira ada berapa banyak Bang? 250. 250 ekor kerang Abalon. Belum banyak lokasi yang membudidayakan kerang Abalon. Itulah salah satu sebab kenapa harga jualnya di pasaran sangat tinggi. Bisa mencapai ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Nah, ini nih yang namanya kerang Abalon atau yang sering disebut mata tujuh. Nih, mari kita hitung matanya ada berapa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Mau berapapun lubangnya, dia tetap panggilannya mata tujuh. Nah, kerang Abalon ini dia dibudidayakan di dalam pipa shelter seperti ini dan digantung di keramba supaya dia aman dari predator. Predator utamanya dia adalah penyu. Namanya proses pembesaran kerang Abalon menjadi salah satu alasan kenapa nelayan masih enggan membudidayakannya secara masal. Ini untuk Abalon yang sudah siap panen. Ukurannya kira-kira 6 sampai 8 cm. Usia berapa kira-kira, Pak? Satu tahun setengah. Satu tahun setengah. Sudah siap untuk dipanen dan dikonsumsi. Udah gak sabar pengen nyobain kerang Abalon yang katanya kerangnya para sultan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum diolah, terlebih dahulu saya harus membersihkan cangkang Abalon dari lumut dan alga yang menempel. Direbus ini ya. Langsung aja terus ini. Sama seperti memasak kerang pada umumnya. Proses perebusan menjadi cara efektif untuk melepaskan daging dari cangkangnya. Jadi saya sama Ibu Suri sedang membuat bumbu. Makanan khas lombok ya Ibu Suri ya. Ini makanan khas lombok, cuman bahan utamanya kita ganti sama Abalon yang kita udah panen tadi. Namanya apa, Bu? Masakannya nanti? Abalon pelecing. Abalon pelecing, mantap. Kas banget sama lombok. Kita tunggu dulu Abalonnya mateng. Terus kita goreng, terus kita tambahin bumbu pelecing di atasnya nanti. Untuk menambah serat, sengaja kami tambahkan kacang panjang. Oh siap, siap. Bu, ini udah selesai ya. Udah lembut bumbunya. Di saring ya. Kurang yang sudah bersih, siap masuk ke wajan pengolahan. Udah mulai keluar aromanya, udah boleh dituang belum ini, Bu? Iya. Langsung aja ya. Tidak perlu menunggu lama, karena daging kerang sudah matang ketika direbus tadi. Cukup menunggu bumbu tercampur merata dan terserap dalam daging kerang. Wah, udah masak ini ya. Udah matang. Coba, coba, coba. Ini, mau coba ini? Silahkan Pak, dicoba. Enggak bisa berkata-kata, Pak. Enak banget. Selamat makan. Hmm, mantap bener. Makan di pinggir pantai. Plecing Abalon hangat benar-benar menggugah selera makan saya kali ini. Bumbu khas plecing semakin menambah kaya cita rasa. Rasa pedesnya. Bukan masakan lombok kalau enggak pedes. Bener nggak, Bu? Iya. Pekanannya yang enak, lautnya yang bersih. Emang enggak salah saya milih bertualang di Lombok. Ikuti jejak saya, jejak bertualang. Pulau Lombok memiliki potensi kekayaan laut yang melimpah. Salah satunya, kutan mangrove seluas 70 hektare ini. Selain sebagai pengendali bencana, kutan mangrove juga menjadi rumah berbagai jenis biota laut. Oke, ini kita lagi prepare buat menebar jaring dan ini kita harus teliti banget. Pokoknya enggak boleh sampai kusut karena ini jaringnya panjang banget ya, Pak. Berapa meter, Pak? Panjang, pokoknya ini ratusan meter jaringnya. Nilayan lembar selatan biasa mencari rajungan dengan menggunakan jaring. Buat nyari rajungan, kita nebar jaringnya harus ada di sekitar muara yang arusnya tenang ya, Pak. Selain biar jaringnya enggak ke bawah arus, enggak hanyut. Terus biar dapat banyak juga rajungannya. Setelah terpasang, jaring harus didiamkan beberapa saat untuk mendapat hasil. Nah, udah selesai nebar jaringnya. Sekarang kita mau geser ke tempat lain buat ngangkat jaring yang udah ditebar kemarin sore. Wah, ada lagi nih apa ya? Wih, besar banget yang ini. Wah, dapat lagi satu rajungan. Nah, kalau warnanya biru kayak gini berarti dia jantan. Perbedaan mencolok antara rajungan jantan dan betina adalah pada warna dan ukurannya. Rajungan jantan lebih besar dan berwarna lebih cerah serta berpikmen biru terang. Dapat lagi, tapi enggak apa, yang ini mini. Dan kalau misalnya warnanya kayak gini, ini betina ya, Pak. Nah, kalau rajungannya lagi agresif kayak gini dan enggak memungkinkan buat diambil pake tangan karena takut kejapit. Jadi, cara satu-satunya harus digunting jarinya. Gitu banget. Ini, Pak, gantian ya? Iya. Ini gantiannya, Pak. Nah, yang ini kita simpen dulu. Wih, besar banget. Bula. Senang banget ya, Pak. Dapat besar banget ini. Saya simpen ya, Pak. Kita tarik lagi, yuk. Berbeda dengan kepiting bakau, rajungan mempunyai capit yang lebih panjang dan bentuk tubuh yang lebih ramping. Ini rajungannya, begitu diangkat dia, capitnya langsung otomatis mutuk. Jadi kayak bentuk self-defense-nya dia nih. Saat musim pemijahan, lebih banyak rajungan jantan yang berdiam di mangrove. Sedangkan rajungan betina bergerak ke arah perairan yang lebih dalam untuk bertelur. Nah, rajungan yang hidup di muara ini ukurannya memang lebih kecil daripada rajungan yang hidup di laut. Tapi secara isinya, dagingnya ini lebih padat. Ikuti gejak saya, Gejak Petualang. Pantai Jumara menjadi destinasi terakhir saya hari ini. Sunset dan lalu lalang kapal penyeberangan menjadi pemandangan di lokasi camping kami sore ini. Ini dia hasil kita menjaring tadi. Nah, rajungan-rajungan ini sekarang mau kita olah menjadi rajungan saus tiram. Ini airnya udah mendidih, yuk langsung aja kita rebus. Ini karena tempatnya kecil banget, jadi kita harus lepas-lepas ini. Biar muat, biar masuk semua rajungannya ya. Biar masuknya banyak, sekali masak langsung banyak. Nah. Rajungan mempunyai jangkang yang cukup keras. Proses perebusan ini akan mematangkan dagingnya sebelum dibumbui. Aneka bumbu rempah dan saus tiram saya siapkan untuk memperkaya rasa. Setelah bumbu harum, campur dengan rajungan yang sudah direbus. Seperti makan kepiting pada umumnya, saya harus membuka cangkang untuk mendapatkan dagingnya. Rajungan muara ini meskipun ukurannya lebih kecil daripada rajungan laut, tetapi justru dagingnya itu lebih tebal, lebih padat, dan rasanya juga lebih gurih. Benar banget itu, mah. Meskipun proteinnya tinggi, rajungan menjadi salah satu hidangan laut yang mempunyai kadar kolesterol yang rendah. Menikmati rajungan hasil tangkapan sendiri ditemani dengan view sunset yang indah banget di pantai Cemara, menjadi penutup yang sempurna untuk trip saya di Pulau Lombok. Ikuti jejak saya, jejak Batu Alang. Terima kasih telah menonton!